Halo semua people, hari ini kita akan menguji ketahanan material yang kita gunakan terhadap api untuk keselamatan kita ya. Yang pertama ini adalah bubble foil yang biasa digunakan sebagai perdam di atap metal. Terlihat api tetap menyala walaupun sumber apinya padat dan merawatkan api. Ini yang berbahaya. Yang berikutnya adalah yang kedua, woven foil dan glass wool. Kedua komponen ini seringkali kita gunakan sebagai perdam suara dan panas pada atap metal. Sumber api menyala, jadi kebakaran. Dan terlihat woven foil menyala, lebih cepat dan merawatkan api. Ini yang berbahaya bagi kita. Yang berikutnya adalah matakan di situasi double layer. Walaupun bahan dasarnya dari plastik IPVC, tapi plastiknya sudah kita modifikasi sedikit rupa. Sehingga dia bisa ditahan terhadap api dan tidak merawatkan api. Keselamatan Anda lebih terjamin. Dan api tidak dapat menembus di bagian sebaliknya. Berikutnya adalah mataka ECO single layer. Walaupun terlihat tipis, tetapi mataka ECO memiliki durability yang sama dengan double layer. Tahan terhadap api dan tidak tembus di bagian belakang.